Keterangan bahwa tempat-tempat sholat kita tersebut telah akan menjadi saksi atas ibadah-ibadah sholat yang kita lakukan Pertanyaannya adakah dasar pendapat seperti itu? Bukankah banyak tempat sholat atau hanya tempat sholat yang itu-itu saja tanpa berpindah tempat juga sama-sama akan menjadi saksi atas ibadah-ibadah sholat yang kita lakukan Dan Allah SWT pun telah menjawab dalam surah Al-Zazara ayat 7 dan 8 Berpindah sholat, adakah hadis tentang demikian? Kenapa jadi hadis? Karena di Al-Quran pasti kereda Di Al-Quran itu jumlah rakaat kereda Nah sekarang di hadis surah berpindah Ada kan sembahyang sunat rajin Untuk berpindah Pertama dulu yang terjadi adalah pada diri Rasulullah SAW Rasulullah itu melakukan setelah tahiyyat masjid Eh bukan, setelah sholat Setelah sholat Sholat wajib Beliau memalingkan Setelah membaca salam Beliau memalingkan diri Seperti biasa kita lakukan Memalingkan diri Lalu sidin berbacaan Secara logika Eh secara kejadian Itu sunah dulu perbuatan sidin itu Nah Setelah Apa namanya Ketika sidin Ketika sidin pindah itu Logika mengatakan Berarti selesailah sembahyang Lalu bagaimana beliau melakukan? Nah Rasulullah itu Bila sholat sunat Kebiasaan selalu di rumah Jadi contohnya Semeng subuh Sholat sunat pajar itu sidin di rumah Karena rumah sidin itu Behigaan lawan anak Setelah wajib Hanya sidin sembahyang di masjid Demikian juga rawatib Sebahagian beliau kerjakan Setelah sholat Itu berpindah sidin Dari tempat wajib sidin Menuju rumah sidin Mengerjakan sholat Atas kejadian itulah Lalu dipahami Berpindah itu Suh sunah Satu Kedua ada hadis Nabi SAW Jadi kebiasaan Nabi Sembahyang itu Ada di satu tempat Antara wajib dan sunat itu Berbeda tempat Antara wajib dengan sunat Sunat itu berbeda Tempat satu Yang kedua Ujar Nabi Hadis Nabi Ingatakan Jadikanlah rumah-rumah kalian itu Untuk mengerjakan sholat sunat Hadis lain lagi Dalam Bukhari Janganlah engkau jadikan Rumah kalian itu kuburan Maksudnya kuburan Tidak pernah dikerjakan sholat Sama sekali Gitu kan Jadi berpindah-pindah itu Tari itu Berpindah tempat Tari itu menunjukkan bahwa Tempat itu mendapatkan berkah Karena sholat seseorang Rumah kita Mendapatkan berkah Karena kita kerjakan sembah Sembahyang di dalamnya Jadi Usahakan di rumah itu Adalah waktu kita mengerjakan Sholat Di antaranya misalnya sholat sunat Di dalamnya Jadi ini akhirnya berpindah-pindah kan Tempat berpindah-pindah kan Nah ada yang mengatakan lagi Berdasarkan sebuah hadis Bahwa apa yang ada di sekeliling kalian Adalah saksi Hadisnya di hadis Dalam kitab Atau melakukan ajan Meskipun orang kedadaan Seorangan aja Di suatu tempat Seorangan aja Allahu Akbar Allahu Akbar Sudha la ilaha in Allah Sudha na Muhammad Rasulullah Sungguh Para malaikat akan datangan Dan mereka Mendoakan Untuk orang yang sembahyang Bahkan mengikuti kalian Untuk mengerjakan Sembahyang Artinya apa Disitu Mereka itu adalah Para saksi-saksi kalian Para malaikat itu Saksi-saksi kita Bahkan Bahkan Di dalam hadis lagi Hadisnya berpindah 3, 1, 2, 3 lah 4 Hadis Ada orang Ke kubur Orang berkisah-kisah Di belakang nih Ini Mahid Nijar Pah Mengiwat Hidup Mengiwat Baik orang nih Ke tujuh Mengumpat orang Ke tujuh menyambati orang Ke tujuh apa Lewat Nabi mendengar Wajabat aja Nabi Mbah itu ada pulang Orang lewat Membawa keranda Mait nah Membawa mait Oh ini orang nih Baik mana aja Orang sebagainya Wajabat aja Nabi mendengar Marah Dua kalian Ya rasulah apa Wajabat itu ya rasulah Dalam sahibu karya Yara Nabi Lakumus sahidin Lakumus sahid Kalian itu adalah Para sahid Yang menyaksikan Bainal mu'min Al mu'min Bainahum Mu'min itu diantara kalian Itu diantara mereka Orang mu'min itu Kalian-kalian ini Diantara Sahid Sahiduna Bainahum Orang-orang yang sahid Orang-orang menyaksikan Diantara kalian Jadi apa gambarannya itu Maksudnya Kita Orang mu'min Satu sama lain adalah Para saksi Bagi orang mu'min Lain Lainnya Jadi wajar Kalau orang itu Sholat di dalam masjid Dalam masjid Berpindah hanya ke tempat lain Supaya disaksikan oleh Yang disitu Menjadi saksi baginya Ini satu tempat Pindah pulang ke sini Lain pulang kan saksinya Iya lah Disini lah Satu Disini satu Nah kalau pertanyaan Apakah relevan atau tidak Sunnah tidak melihat Terelevan atau tidak Sunnah melihat Bahwa pekerjaan itu Dipahami dari Hadis-hadis Nabi Maka menjadilah Dia su Sunnah Jadi sunnah itu Ada beberapa hal Satu sunnah itu Yang dikerjakan Nabi Prilakunya Meskipun sunnahnya itu Tidak diucapkan Nabi Ada lagi sunnah dipahami Dari berbagai Ucapan-ucapan Nabi Dikumpulkan Ucapan-ucapan Nabi Dijadikan kesimpulan Maka menjadi sunnah juga Dia dilakukan Nah dua Apalagi sunnah Kadang-kadang Sunnah itu dikerjakan juga Menjadi sunnah Menjadi sunnah Meskipun Nabi Kata tahu Tapi dipahami Dari makna Dari makna Pemahaman terhadap Nabi Contoh Ada di masa sahabat Orang mengumpulkan Model yang kaya Anu biji-bijian Dikumpulakannya Dikapnya Pas Nabi lewat Berjalan Apa itu ya Nabi Anu ya Rasulullah Untuk Mengingat Allah Behitung Dahlah Dihitung Biji-bijian itu Nah dikarut-karutnya Dikumpul-kumpulnya Kenapa ya Rasulullah Engkau larangkah ini Kadang-kadang Kularang itu bagus ya Nabi Nah Itu satu Abu Hurairah Mengumpul tali Disimpul sidin Dijadi akan sidin Apa Mengumpulan Itu kok ada Disuruh Nabi Tapi digawi oleh sahabat Nabi melihat Bagus Jadi orang yang Mendekatkan diri Kepada Allah Ingin mendekatkan diri Kepada Allah Ingin berbuat baik Di hadapan Allah Lalu dia berkreasi Dengan pikirannya Seperti tadi-tadi Itu dipandang Baik juga Dipandang sunnah Di dalam agama Contoh lagi Bilal bin Rabah Ketika itu Apa namanya Nabi terkejut Terompah ikan Jadi ada di Anu nih Dimana Di surga Kenapa Dia Tau ya Rasulullah Amalan apa Kira-kira Neng ikan Biasa lakukan Apa ya Rasulullah Asal keredain Ingatkan dulu Nabi Oh anu ya Rasulullah Saya habis Anu abillah Habis beruduk Ulun ya Rasulullah Mengerjakan sholat Dua rakaat Padahal Nabi Keredah Memadahkan Bahwa habis Sudutu ada Sholat sunat Dua rakaat Keredah Tapi Nabi Pernah mengatakan Sholat itu Sholat sunat itu Masna Masna Sholat sunat itu Dua rakaat Dua rakaat Berarti sahabat Bipikir Apa aja Ada Lalu si Bilal Membiasakan Habis sembahyang Habis sembahyang Habis beruduk Sembahyang Dua rakaat Oh pantas Saya jalan Nabi Teruskan aja Jalan Nabi itu Nah itu contoh Jadi dari perkataan-perkataan itu Diambillah kesimpulan Makanya tadi itu Seperti Keranda mait Keranda mait Itu Wajabat Jalan Nabi Makanya Pas Bila kita habis sembahyang Mait Apa Rajin imam Ucap Hajal mait Khair Lalu kita Mengatakan Apa Khair Saksikanlah Bahwa Mait ini Orang baik Lalu kita mengatakan Baik Kenapa Karena kita ini Mukmin Yang meninggal Juga Mukmin Karena kita adalah Saksi nanti Di akhir Nah itu Kira jawabannya Jadi kumpulan dari Berbagai hadis Bagus saja itu Dilaksanakan Karena itu Termasuk sunnah Berdasarkan Jambu Wa taufiq Wallahu'alam Biasanya Membagi Wahhabi Kerama Menteri Mata Yalah Wallahu'alam Sampai Sawa 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 Sawa